Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang penuh kekerasan dan penghakiman dimana cinta dan kasih sayang Allah Baik-baik pertanyaan sangat bagus ya ini pertanyaan menggugat juga ya semoga kita tidak menggugat kepada Allah mengapa ada anak yang dilahirkan dari orangtua yang penuh cinta kasih perhatian penuh kasih sayang tapi ada juga anak-anak yang dilahirkan dari orangtua yang mungkin tidak peduli mungkin penuh dengan kekerasan bahkan mungkin penuh dengan penghakiman tidak ada pengertian bahkan disitu mungkin ya ada kekerasan saya mau ngasih contoh yang sederhana saya baru saja beberapa minggu yang lalu saya pulang dari Surabaya di sebuah forum yang sempat cam ini ada seorang ibu bertanya pada saya ya pertanyaannya seperti ini sebelum beliau bertanya beliau sudah menangis air matanya sudah keluar lalu saya menunggu beliau bertanya sampai air matanya bisa berhenti dulu karena dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya tapi saya bisa membaca betapa beratnya sebetulnya ya emosi yang sedang dia kendalikan lalu yang keluar cuma air mata dan suaranya tidak keluar kemudian saya coba berikan nasihat sebentar dan kemudian akhirnya keluar kata-katanya seperti ini saya itu orang yang tidak beruntung karena sejak dari kecil saya selalu dipukuli oleh ibu saya bahkan kalau ibu memukuli saya ibu itu juga minta bantuan sama paman saya sehingga saya selalu dipukuli oleh ibu dan paman jadi dalam sesi pelajaran pelajaran dari saya itu sebelum saya berikan ilmu biasanya ada sesi mengingat wajah ibu dalam sesi mengingat wajah ibu itu dia tidak sukses mengingat wajah ibunya dan dia bilang pada saya saya tidak berhasil tadi mengingat wajah ibu saya karena begitu besarnya dendam dia pada ibunya yang menurut dia ibunya itu jahat terus saya bilang begini ya tolong dengar pertanyaan saya pertanyaan saya seperti ini tolong diop dengan jujur siapa orang pertama yang merasakan sakit untuk kelahiranmu dia bilang ibu siapa orang pertama yang harus menumpahkan darah untuk kelahiranmu dia bilang ibu siapa orang pertama yang harus menggadaikan nyawanya untuk kelahiran kamu dia bilang ibu itulah kata rasulullah yang harus dihormati pertama adalah ibumu 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 tiga kali menyebut ibu pertanyaan saya berikutnya mengapa kamu ada di dunia ini karena ibu mengapa kamu besar seperti ini karena tangan ibu bukankah juru selamat kita waktu saat kita tidak berdaya adalah ibu terus saya jabarkan kebaikan-kebaikan ibu lalu saat kebaikan ibu dijabarkan dia lupa pada keburukan ibunya saat itu dia bisa mengingat kembali wajah ibunya dan saya bilang ibu itu melampaui surga karena apa? karena surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu berarti ibu melampaui surga makanya Allah menyatakan ridho Allah fi ridho walidain ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tuamu terutama ibumu lalu saya bilang lagi masihkah kau menggugat pada ibu? dan kalau ibumu bukan itu kamu tidak akan menjadi kamu yang hari ini sekarang pastikan bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik yang dipilih Tuhan untuk kelahiranmu karena Tuhan punya rencana yang hebat untuk kehidupan dan kita dilahirkan oleh Tuhan bukan untuk kita untuk rencana-rencana Tuhan biarkan Tuhan memulih ibu kita siapa? biarkan Tuhan melahirkan kita lewat ibu dan bapanya yang mana? Tuhan pasti memilih sesuai dengan kecocokan data kita oleh karena itu sebetulnya semuanya lahir ke alam semesta ini sempurna lalu kebodohan kita, kepicikan kita, kesombongan kita, ketololan kita yang sering memilah-milah saya mau cerita lagi dari pengalaman saya waktu saya kecil dan saya belum mengerti apa-apa mohon maaf saya dilahirkan dari sebuah keluarga sebelas bersaudara dua belas meninggal satu dan sampai sekarang yang sebelas ini masih hidup hebat ibu saya melahirkan sebelas dan itu luar biasa mungkin kita baru melahirkan anak dua tiga dengan perbedaan yang tidak terlalu mencolok saja sudah mengeluh ibu saya melahirkan sebelas di kampung tidak pakai dokter tidak ada sesar-sesaran memotong tali-ali-ari saja pakai bambu pakai hinis kalau di kampung saya dan inilah manusianya seperti ini saya waktu kecil kalau habis main bola karena teman-teman saya itu dari keluarga berada ada yang punya restoran ada yang punya toko pakaian biasanya mereka ngambil uang ngambil uang 25 perak itu waktu itu bisa beli lotek dan kerupuk lima jadi mereka ngambil uang itu begitu mudahnya 25 perak itu mereka ngambil kemudian beli minuman beli kupat tahu beli apa habis main bola dan mereka bisa meminum minuman yang manis-manis sesuai yang mereka mau kalau saya lari ke pancuran minum air pancuran saat itu saya juga pernah membandingkan kenapa saya harus lahir dari ibu yang ini dan ketika saya dewasa dan saya menemukan bahwa saya hidup dilahirkan bukan untuk saya tapi untuk tujuan Tuhan karena suatu saat Tuhan akan menggunakan saya untuk tujuan beliau agar saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah bagaimana saya bisa membawa jiwa-jiwa yang lemah kalau saya lemah dan saya tidak kuat dan saya pastikan bahwa ibu saya adalah ibu yang terbaik yang dipakai untuk melahirkan saya lewat ibu yang serba kekurangan secara ekonomi saya dikuatkan dari kecil belajar puasa sehari makan dua hari tiga hari tidak makan mau sekolah pun tidak semudah orang lain saya dari rumah ke sekolah tujuh kilo seragam saya cuma satu jalan kaki kalau ketemu babi tiap hari tiap pagi apalagi kalau lagi hujan mendung dan baju kalau habis kehujanan pasti malamnya saya simpan di atas itu di atas tungku pagi-pagi wangi bajunya ya wangi bawa asap ditungku dan dipakai lagi dan itu terus menerus kita pakai tapi yang luar biasa bapak saya beliau mengatakan ini yang terbaik untukmu nak dan Tuhan merencanakan sesuatu yang hebat untukmu saya tidak akan menjadi sayang hari ini kalau saya tidak melewati jalan-jalan sulit yang semacam itu mari kita lihat sekarang kesulitan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang penderitaan adalah jalan Tuhan untuk kita pulang sebaliknya sebaliknya mungkin yang kita sebut berkah dalam hidup justru membuat kita semakin lupa terhadap perjalanan kehidupan kita oleh karena itu saya ingin sampaikan mari kita sadari bahwa ibumu adalah ibu yang terbaik ayahmu ayah yang terbaik karena kita lahir bukan untuk kita untuk tujuan Tuhan kita dilahirkan pasti sesuai dengan rencana Tuhan untuk kita yakini bahwa sesungguhnya disitulah letak keadilan Tuhan jadi yang disebut tidak adil tadi ubah sekarang itulah keadilan itulah keadilan selamat menikmati selamat menikmati